Oke, nanti anakannya akan lain Nanti ada pembatasan gak? Untuk induk-induk selanjutnya atau induk-induk yang lain itu Pembatasan paling kecil berapa itu ada? Ya, induk itu sebetulnya... Sekarang menjadi... Hero ini Ini kelahirannya ngukur ini 37 ini Aku ngomong 42 Suami Selamat menikmati Ulihat Kementerian Terima kasih telah menonton 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 Bogor, Bogornya mana? Pajajaran Kota ya? Main ke Bogor Ini lolos Ini lolos lima tujuh Banyak ya? Oke yuk, minggir dulu Biar dijaring sama Abang-abang dari Bogor Dari IPB Berapa hari masih disini? Sebulan Ini pengalaman paling banyak Oh ini paling banyak? Kalau beda daerah biasanya kan? Udah pernah jatuh Udah pernah keberdosan oksigen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buatnya Ini ditarik Nah ditarik Ditarik Biarin satu Ini selesaikan dulu Aduh, bolong Nah, tarik juga Nah Nah Nih Ayo, mari langsung Kemarin dicatat cuma ada plastik kayak gue Oke, kita mulai Pengambilan ikan yang nomor 1 ini sertifikatnya ada Kohaku Nah, Kohaku 22 cm 9 bulan Terus pertumbuhannya nggak ada ya di sini Pak? Belum Nah, oke ini awal masuk 22 cm Sekarang menjadi Berapa ini? Berapa ini? Tiga puluh, ya 38 cm Nomor 1 Nomor 1 Oke Masuk Kolam Nomor 2 Nomor 1, saya nomor 2 Nomor 2 ini Kasih tau yang bapak apaan Yang ambil Bukan Ini apaan? Ini Gimana semua? Iya Wow, cewek Ah, iya Iya Ya Ini awal masuk 22 cm Ini induknya ya? Jantan dan betinanya ini Ini ikannya 22 cm Dan sekarang menjadi 39 atau 40 39 oke 39 cm ya 39 cm nomor 3 2 step hampir 3 step tapi yang setengah gandeng merah ikannya oh iya bener oh ini paling strong tapi masih ada sasi-sasi sasnya masih ada oke jadi ikan merah itu gak selalu bagus ya ini 21 cm sekarang menjadi 39 bener ya 39 cm yuk lanjut ini 26 cm awal masuk yang mana ini perbedaannya udah jauh banget ini yang juara ini aku ikutin yang ke bawah-bawah yang urin ini kayaknya yang juara 1 ini ini dari 26 cm menjadi berapa ini sekarang ini oh gak ada sasnya sama sekali 43 cm 43 cm ya oke 43 cm ini yang juara 1 ini juara 1 biarin nah yuk nomor yuk nomor 4 4 step maruten tapi main celi coba yuk kita cari dulu ikannya bukan nah inilah yang gede 2 cm 2 cm ngotong ya hendr oke run ini awal masuk size 26 cm ya 26 cm sekarang menjadi 40 cm berapa? ini kan agak agak sini nah ini 4 43 cm 43 cm atau 42 cm bentar pak pulang ini lagi bener-bener dipastikan ukurannya 42 cm lebih pak 42 cm hampir 43 cm 42 cm ya 42 cm ya 42 cm hampir 43 cm ya lanjut maruten kucibeni ini udah ukur berapa ini man 22 cm wow muerah ikannya cowok ini tapi sasi bersasi yuk ukur putih-putih ya kulitnya bagus-bagus 39 cm 39 cm 39 cm dari 22 cm sekarang ini maruten 23 cm tapi gancat ini paling ya masak putus dewing ini maruten ini ya bener yang gedut maruten ini hampir putus ini marutenya hampir putus ini berarti bisa putus sendiri tanpa cutting ini yuk diukur yuk dari size berapa tadi pan dari size 23 cm lompat lompat yang itu 2 step 2 step 23 cm sekarang 40 cm 40 cm sekarang 40 cm sekarang kita lanjutkan lagi 4 step dari ukuran 24 cm sekarang menjadi mari kita lihat 42 cm oke 42 cm ya yuk lanjut pan yang mana jadi 42 ya 42 cm 2 step dari ukuran berapa itu dari ukuran 24 2 step ini bukan bukan satunya stepnya panjang oh ini loh ini loh kecil kurus menjadi berapa 41 cm oke 41 cm yuk lanjut lagi 23 cm 3 step gambarnya pan kasih tau yang bawah pan ya bener bener tadi bener bener ini ya oh bener oke polanya sampai batas layar nomor 11 ya oke kita ukur dari ukuran berapa tadi pan 23 dari 23 cm menjadi 38 cm 38 cm oke kita lanjutkan yuk kita lihat gambarnya lagi model ini model ini oke ini juara terlalu juara 3 itu juara 3 itu juara 3 itu yang ini Matang bro Tanpa sasi Ugal-ugalan ini Matang tanpa sasi Dari size 24 24 cm Sekarang Menjadi 41 cm Oke Kita lanjutkan lagi Nomor 13 Dari 23 cm Sakura Matang ini Tapi masih ada sasi Kalau putihnya sama rata Sekarang size berapa 38 cm 38 cm Oke Yuk Kita lanjutkan lagi Ini Dari 22 cm Yang mana Dicari dulu Ini gambarnya Kebalikannya ini Polanya kebalikannya ini Ada enggak? Enggak ada ya? Tidak temung Dicari lagi nanti Serok Serok Lompat Bagian berburu Dilihat gambarnya Dicari dulu ya Yuk diapalkan dulu Gambarnya yang ini Belakang ada Satu Terus depannya Modelnya kayak gini Oke yuk Kita lanjut lagi Ini di Dilewati dulu Pola depannya Pola depannya mirip ini Tapi kebalik Yuk Ini dilewati dulu Pan Dilewati dulu Nah ini baru Yang ini tadi Yang ini yang merah Nah itu sempat sakit Pak Suba itu Sempat sakit? Nah sempat sakit Saya operasi Kenapa Pan? Sakit apa Pan? Insangnya mentol Tapi sudah sembuh Oh insangnya Sakit mentol Aman ya? Aman Sekarang aman Sekarang sudah mulus lagi Sudah mulus Oke ini dari ukuran 25 cm Sekarang menjadi Menjadi 39 cm Oke Sampai jumpa Pak Jok Oke yuk Kita lanjutkan lagi Selanjutnya Dua step 24 cm Yang mana ini? Yang mana ini? Ini Eh Nanti Pak Oke Bukan Itu kebalik Pelanya mirip Masa gak ada lagi Ini 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 Ya 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 Cili-cili Yang ini Yang kecil Ya Yang merah 24 cm Oke Dari 24 cm Sekarang Nomor 16 Nomor 16 Sekarang menjadi Hero ini Ini Kelihatan yang ukur 37 cm Yang ngomong padua Kelihatan yang ukur Ini Nomor 16 Juara gak? Enggak 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 Diukur sebenarnya Enggak apa-apa Yang kemarin Kelihatan yang ukur Ini 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 Malah Bukur Pak Oh Bukan Kleru 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 Wah Ini Kleru 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 14 cm Ini Turun lagi Turun dulu Wah Ini Anak keadalnya Ini Melu-melu Loh Yang diukur Dujukur Ini Yang mana Oh Yang ini Sudah Ini Ini Yang bawah Yang bawah Keluarkan lagi Nah Oh Biar sini Biar sini Biar sini Taruh sini Biar nanti Yang ambil Bingung Pelahnya mirip Soalnya Yuk Lanjut Yang ini Belum ketemu 16 Yang mana Ini Ini Loh Adam Tidak Ben Loh Godi Bener Betang Kuloh Loh Oh Ini Kayaknya Dari 24 Menjadi 40 Ya Udah Beda Sekarang Kayaknya Bagi Orin Kalau gambarnya Merah Ini Orin Sekarang Berapa 42 42 Ini Gak Salah Ini Kalau yang Tadi Waduh Ini Paijo 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 Aku Semuanya Ngegrom Sampai 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 Lanjut 3 Step Dari 22 cm Dari 22 cm Cewek Cewek Yoh Kita Lanjutkan Dari 22 cm Ada Tompel Di pipi Nah Betul Kayaknya Juara Ini Yang Ini Juara Kayaknya Juara Ini Juara Berapa Ini Juara 22 cm Yuk Kita Ukur Dari 22 cm Menjadi 41 cm Oke Supergro Juga Supergro Tapi Dia Kandidat Juara Kandidat Juara Ada Yang Juara 20 cm Gapan Gak Bisa Gak Bisa Harus Kalau Sudah Juara Gak Boleh Gak Boleh Harus Cari Yang Lain Oke Sekarang Tanda Seru 26 cm Belakang Ada Polanya Di Depan Ekor Nah Itu Ini 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 Dari 26 Dari 26 cm Menjadi 40 cm Yuk Kita Lanjutkan Yang Terakhir Yang Polanya Sakura Dari 27 cm Wah Ini Bagus Ini Polanya Juara Juara gak Pak Nggak Juara Ini Bagus Di Pola Polanya Menarik Menjual Polanya Polanya Menjual Polanya Nggak Juara Mungkin Udah Pukurin Mungkin Kurang Kurang Polanya Retak Sisinya Retak Kalau Dikip Bagus Kalau Merah Poh Ini Kalau Bisa Padut Mengalahkan Semuanya Ini Yuk Dukur Dari 27 41 41 cm Terakhir Udah habis Berarti Yang belum Lompat Nah Yang lompat Mana tadi Coba Dilihat dulu Gambarnya Kita Lihat lagi Ini Oke ya Diingat-ingat Gambarnya Kita Cari Dulu Ikannya Yuk Kita Cari Ikannya Jangan sampai ikannya Nanti Diuntal Tengkek Ada Satu lagi Yang nomor 7 Yang mati Nah Penggantinya Ada di sini Penggantinya Itu Konfirmasi Diukur Sekalian Enggak Ya Tak ukur Kemarin Tak ikutkan Juri Juga Kok Oh Yang mana Ikannya Oke Masih Dicari Dulu Ya Dia Ini Lompat Yang Senggubuk Yang Mati Oh Alah Mana Oh Diangkrik Yang Yang Ambil Ambil Wah Kamu Nih Ngapur Ini Kemarin Hampir Mati Mas Suba Ini Oh Yang Lompat Ini Berarti Oh Ini Disendirikan Karena Lompat Lompat Kemarin Lompat Nakal Kamu Nakal Sampai Lompat Hampir Mati Untung Ketahuan Kamu Kok Baik Sekali Temennya Dijeburin Itu Yang Yang Nomor 14 Masuk 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 Dulu Gak Masuk Masuk Aja Gak Atau Nanti 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 Masuk Kolam Lagi Yuk Mumpung Ketangkep Masuk In Bak Nah Ini Nomor 14 Yang Mana Dulu Nomor 14 Oke Yang 22 Senti Sekarang Menjadi Berapa Ini Yang 139 Oke 39 Centi Dan Ini Yang Ikan Nomor 7 Berarti Ikan Pengganti Ikan Nomor 7 Yang Sakura Fotonya Gak Ada Fotonya Ada Fotonya Fotoserti Fotoserti Yang Mati Ya Fotosertinya Dicari Dulu Ini Ukurannya Berapa Yuk Coba Dukur 38 38 Oke 38 Ini ikannya Dilepas dulu Coba Mari kita lihat dulu ikannya Seperti apa Ini Penggantinya Karena ikan nomor 7 Katanya Meninggoy Jadi diganti ini ya Ini Kemarin Orangnya milih berarti Dikasih pilihan berapa ekor Kemarin Awalnya milih yang Awalnya milih yang Coba diangkat Taruh sini Nah Awalnya 3 step Kemudian milih yang Ini Yang lebih merah berarti ya Oke Yang 3 step Orang Kemudian milih yang Lebih merah Ukurannya 38 Ya Oke Nanti kita lihat Sertifikatnya dulu Yuk Yang bonus Ini yang bonus Masuk Yuk Nah ini bonus Dari Beat Beat terakhir ya Beat terakhir Atau beat tertinggi Beat terakhir Last beat Last beat Last beat Ini masuk tapi ya Pan Last beat itu Dia yang ngebeat Paling akhir Paling kari DW Ya Jadi di menit terakhir Itu dia ngebeat Setelah itu ditutup Jadi kalau masih ada yang ngebeat lagi Pokoknya yang paling akhir Ya masih kalah Yang paling akhir ya Ini yang paling akhir dapat soa Dapat ini yang kedua Yang pertama ini Terus akhirnya kan ada yang tercancel 3 ekor Diulang lagi last beatnya ini Jadi ada 2 last beat Oh ini kena semua berarti Nah ini kena Yang 3 step kena Kemudian soanya ini kena Kalau ini yang Gantinya nomor 7 Juru milih Dia milih yang ini Oke Kalau yang Sebelumnya ada fotonya Sakura Kalau fotonya ada Di dokumentasi Oh ya wes Nanti ya Gak apa Oke ya berarti ini Sudah selesai semuanya Ikannya 20 ekor Ada bonusnya Last beat 2 2 ekor Oke Untuk acaranya sudah selesai Blitar adem hari ini Suhunya 20 derajat Kita sudah selesai Untuk pengukuran ikan Tadi ada 20 ekor Kemudian tambahnya Last beat ada 2 ekor Dan pemenangnya Siapa ini pan Untuk Juara Juara 1 Juara 1 Yaitu nomor 4 Nomor 4 ada Ada Sidik Ungaran Mas Sidik Atau Bapak Sidik Dari Ungaran Selamat Kepada Bapak Sidik Dari Ungaran Kemudian juara 2 nya Juara 2 ada Om Samyaji Dari Bandung Ikan nomor 18 Ikan nomor 18 Bapak Samyaji Dari Bandung Selamat Kemudian Juara 3 Ikan nomor Ikan nomor 12 Atas nama Albertus Novi Kurniawan Dari Semarang Dari Semarang Oke keren Semarang Nanti dilihat lagi ya Nomor 4 Ikannya yang mana Nomor 8 Yang mana Nomor 12 Yang mana Kemudian Supergrove Supergrove Nomor 17 Nomor 17 Bapak Erio Raky Hara Dari mana ini Belum tahu Selamat Bapak Erio Raky Hara Selamat Dapat Supergrove Untuk Last Beat Yang dapat Kohaku Ada Ada Bapak Ahmad Suherdi Suherdi Belum tahu kotanya Kohaku selamat Dan Last Beat kedua Ada Kalau di JT Om Jimmy Namanya Om Jimmy Cikokol itu Cikokol Jakarta ya Cikokol Cikokol ini Jakarta ya Cikokol itu Tangerang Ini di Dolban Kayak ini loh Oke selamat Kepada para pemenang Dan ini kira-kira Akan diadakan lagi Kapan Untuk yang kedua Sebetulnya Menyusulkan Pak Mehdi Pak Mehdi Yang kenamannya Uciba Oh Uciba Yang dari BKI Terus Katanya Pak Mubin Bulan depan Bulan depan Soa Uciba Berarti belum selesai Ucibanya Uciba Belum Kapan Katanya Akhir Juli Oke nanti kita tunggu ya Akhir Juli Uciba Akan di juri Uciba Dari Mbah Mehdi Itu gede-gede Kemudian Mudah-mudahan Nanti Kedepannya ini Ada Apa ya Dari teman-teman Seperti Om Keko Itu kan juga ada Calon pejantan Calon induk Mau Di Bahkan kembilitar Kita bau Breding Anakannya nanti kita G.O. Ajukari Oke itu lokal atau import Belum tahu Belum tahu Nanti yang mau Hibah atau mungkin Buang telur atau gimana Kita siap Siap nampung ya Siap nampung Nah ini untuk teman-teman Biasanya pehobi Kalau punya ikan gede Kira-kira prospek Untuk Indukan Dan Bingung buang telur Bisa dihibahkan telurnya Ke teman-teman yang ada di Belitar Nanti kemungkinan akan dibuat Seperti ini ya Kalau anakannya bagus-bagus Kalau bagus dibikin Ajukari Dibikin acara Jadi nanti Seperti ini Ikan dari siapa Ukurannya berapa Nanti jelas semuanya Gitu ya Pak Anda Siap Oke terima kasih banyak Jadi sertifikannya nanti ada foto Indukanya Nanti mungkin disitu ada Ada Nama Owner Owner Pemilik induk Nanti kita cantumkan Pemilik induknya siapa Jantan Betina Ini yang punya siapa Kemudian Breedernya Atau yang Yang breeding Yang breeding Siapa Yang membicarakan siapa Nanti Bisa Apa Ditulis semuanya Ditulis semuanya Oke Ditulis Nanti Misalnya Bloodline-nya Yang punya Owner itu Yang punya Ini dari Bloodline Misalnya Sakai Kita tulis juga Kalau ikan import Misalnya Sakai Atau Kalau ikan import Pokoknya itu Bloodline-nya kita tulis Oke Nah ini mudah-mudahan Ada teman-teman Yang punya Bloodline import Jadi ini Untuk memperbaiki Kualitas ikan koi-koi Yang ada di Indonesia Mungkin ya Jadi nanti Pesertanya juga Jadi lebih Srek ya Untuk mengikuti Acara Misalnya Bloodline Sakai Wah Mantap Pakannya Will grow lagi Wee Pak Man Will grow lagi Pakannya Oke Gitu ya Pak Anda Siap Oke terima kasih banyak Thank you Selamat dan sukses Pak Han Atas Azugari yang pertama ya Pertama ya Ini masih perdana Pertama Juga induknya juga Masih Sebetulnya masih Asal-asalan Tapi Ya Hasilnya juga Maksimal lah Lumayan Lumayan Oke Sampai disini dulu Pertemuan kita kali ini Tetap alon-alon Pokok Laksan Dan salam koi Untuk persahabatan Queen koi Ini untuk Ikan Azugari Itu kenapa Pak Han Induknya 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 Kenapa kok Induknya 50 cm kemarin Karena Alasannya apa Alasannya gini Kita di BKI Punya aturan Untuk Mencertifikat Ikan-ikannya Itu minimal Induk Adalah 50 cm Minimal Induk Jadi kita Mencoba Untuk ukuran Yang paling kecil Jadi Di bawah 50 cm Kita tidak ada Istilahnya Tidak boleh Tidak dipakai untuk induk Jadi Makanya kita pakai 50 cm Kedepannya Ini hasilnya Seperti apa Untuk 50 cm Jadi kedepannya Tahun depan Tahu gimana Kalau bisa Oh ini hasilnya Seperti ini Ternyata Seperti itu Jadi kita bisa Menaikan size Misalnya Untuk nanti Kedepannya Harus 60 cm Atau gimana Itu paling kecil Kalau lebih besar Oh berarti Ini masih untuk Perdana Uji coba Kalau 50 cm Hasilnya seperti apa Ya betul Dan Tanggapan dari Para Peserta GO kemarin Gimana Pak Dengan ikan Yang Sudah di juri Nah kita tunggu Nanti komentar Komentarnya Di Youtube Oh gitu Masih nunggu Di Youtube Komentarnya Seperti apa Ikan kan sudah Mulai saya kirim Kira-kira Sudah saya kirim Hampir separuh Hampir separuh Oke 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 Mungkin ada Masukan lagi Masukan lagi Ini gini Ada masukan Dari teman Wah ikannya kok Ini ya Sudah mulai bunting Kan gitu Oh iya Sudah mulai bunting Karena gini Sempat kemarin itu Waktu ukuran kecil Itu saya pus pakan Oh di genjot Saya genjot pakan Waktu kecil itu Saya genjot pakan Ternyata warnanya retak Warnanya retak Habis itu Makanya Agak saya pelankan Pakannya Biar warnanya Lebih tegas lagi Oh iya Untuk atur Warnanya Agak lama Soalnya mulai Mei ke Mei ke Ajukari itu Hampir sembilan bulan Ya Sembilan bulan Tapi ukurannya kan masih Di 22 sampai 24 Makanya warnanya Kelihatan Masih Bagus Merah-merah Masih utuh Masih utuh Masih merah-merah Nah dengan di Saya ikutkan ajukari Saya bikinkan ajukari Kemarin Memang agak dipus pakan Oh di genjot pakan Di genjot pakan Dengan ukurannya Melar Melarnya terlalu Melarnya terlalu Cepat gitu ya Dan ikan Dengan indukan 50 cm Ternyata juga Saya kira kurang maksimal Menurut saya sendiri Itu kurang maksimal Karena apa Ya memang wajar Kalau ikan Umur Ternyata kan Sudah Satu tahun lebih Sekitar 13 bulan Itu kan mulai Gendong telur Sudah kelihatan Gendong telur Kalau misalnya indukannya 60 cm ke atas itu Apa ya juga sama Gendong telur Di ukuran 40 cm Nah itu dari Perawatan kecilnya Oh gitu Iya Harusnya kemarin itu Sembilan bulan itu Harusnya sudah Hampir 30 Karena saya rem Di 22-24 Makanya Mungkin Ini Jadi sempat setak Di ukuran kecil itu ya Sempat di rem Jadi Pergumpannya sempat di rem Akhirnya Ya pastilah Ikan umur satu tahun Sudah produksi telur Pasti Dan itu nanti Bisa ditunjang Karena makanan protein tinggi Dan segala macam Bisa itu Itu alasnya kenapa Apaan kok di rem Di ukuran kecil Atau masalah cuaca Atau gimana Itu karena gini Kalau kita Kan kita juga uji coba Indok itu uji coba Jadi Kenapa Saya rem itu Karena apa Kalau kita push Warnanya Berodol Oh ya Warnanya hilang Warnanya jadi tipis Tipis Makanya harus Kita rem Jadi kita harus tahu Perkembangan ikan ya Harus tahu Karena induknya juga Indok masih baru pertama Itu kita Pijahkan Jadi kayaknya kita setir Mintanya gimana Kalau kita los Kita pakan Hancur Hancur malah Gak dapat apa-apa Hancur pasti Oke oke Terima kasih banyak Siap Terima kasih Tadi pas ketemu Di Mbak Medhi Sekarang Kita introgasi Mbak Medhi Kemarin kan sempat juri Bah Kemarin juri ya Mbak ya Oh kemarin juri yuk Kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Medhi Mokok ganti Mbak Medhi Belajar melantik Pak Handoko sekarang Belajar melantiknya Kali Udah Milih wak Yang bisa untuk kontes Oh juga kontes Sekarang jadi bos besar Sekarang ya Wah sukses Pak Han Oh sukses Sukses Dua ini saya sentik Oh iya Selamat dulu untuk Mbak Medhi Oh iya Setelah pulang dari Tanah Suci kemarin Sekarang saya manggilnya Pak Kaji gitu ya Gak usah Mbak Medhi Kok tetap Mbak Medhi Tetap Mbak Medhi Pak Gaitan Mbak Ya kudu Pak Apa bisa ngubah tradisi Tentu ya Mbak Kaji Medhi Katanya gak mau dipanggil Mbak Kaji Gak usah Kenapa gak mau dipanggil Pak Kaji Ya Kaji itu kan Sebutan orang Mekah Waktu kita Pergi melaksanakan ibadah Itu kan Kaji Memang Kaji Jadi orang pergi ke masjid itu Orang dekat masjid Karena Mertinya panggilnya ya Kaji Kaji sama Haji ya Berarti Orang yang berperkian Beribadah itu Memang sebutannya haji Yang menjalankan ibadah Ya itu orang sana Menyebutnya haji Kalau sudah tidak menjalankan ibadah Yoi yoi Kembalik asalin Teranggal Berarti Pada rojara sama Seperti Pak Jumatan Dicelok Pak Jumat Lihat Wih Podol Wih Wih Kita kembali lagi ke ikan Nah ini kemarin Mbak Medhi kan sempat juri Ini gimana Mbak Hasil ikan yang dijuri kemarin itu gimana Mbak Ya sebetulnya itu Secara kualitas bagus Tapi karena mungkin waktu kecil itu Ikannya di Sempat di Apa ya Dikerdelkan Kemudian dipus Akhirnya Umur yang gak bisa Ngapus itu Umur Jadi ikan itu Biasanya seperti manusia Jadi kalau manusia itu Umur 17 itu Masa Mungkin puber pertama Jadi punya Pak Andoko itu Ya puber pertama Puber itu? Ya masa puber Jadi umur 7 bulan Sampai dengan 1 tahun Itu puber pertama Oke Dan itu wajar ya Mbak ya? Wajar Jadi untuk Langkah selanjutnya itu Kalau misalnya punya kolam yang agak Dalam Dalam Dengan luasan tertentu Terus makanannya juga bagus Itu hamilnya bisa Berkurang gak seperti itu Oh gitu Jadi bisa Apa? Mungkin larinya ke pertumbuhan Iya pertumbuhan Oke 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 Ya mungkin Karena kemarin itu Untuk kolam pembesarnya Punya Pak Andoko itu kan Agak sedikit dangkal Kurang dalam dikit Memang ada Iya Apa? Kalau ikan itu Untuk pertumbuhan itu Minimal itu kan Tiga kali panjang tubuh Kedalaman kolam Kedalaman kolam Tiga kali Nah Rumus Rumus itu Kedalaman kolam Tiga kali panjang tubuh Kalau ikannya Minimal Minimal ya? Minimal ya? Kalau lebih dalam lagi Malah lebih bagus Kedalaman kolam Harus satu meter dua puluh kok Kedalaman kolam Kemarin berapa senti Pak? Ya sekitar 80 sampai Nah Kan kurang dalam 80 sampai satu meter Iya Jadi kelonggaran ikan kan Longgar banget tuh 20 ekor Longgar kedalaman kan kurang Pengaruh ya? Pengaruh ya Itu bisa disiasati Dengan kedalaman Akhirnya dengan Kelonggaran ikan Kalau itu ikannya Mungkin punya Pak Andoko itu Ikannya banyak Ya mesti tambah Tambah kerdil Ciri-ciri Wih dong melentis Kayak pembungan Oke ada tambahan lagi Pak? Ya Tambahnya itu Untuk kedepannya Kemarin itu Seperti BKI kan Sudah memunculkan Statement Kalau hidup itu Minimal 50 cm Sekarang ya harus 60 cm Pertahun hidupnya Kan ditambah Gede Iya Kecuali kalau mati Kita Kembali lagi Ke 50 cm Boleh Tapi kalau Ikan yang kemarin Kita Tetaskan Itu ukur 50 cm Misalkan Ikan Tembean Ya sekarang Kan sudah 60 cm Ya ditetaskan lagi Oke Nanti anakannya Akan lain Nanti ada pembatasan Nggak? Untuk Induk-induk selanjutnya Atau induk-induk yang lain Itu pembatasan Paling kecil Berapa itu Ada? Ya induk itu Sebetulnya Pembatasan paling kecil Mestinya harus 60 cm Minimal Minimal 60 cm Oke Berarti Update nanti ya Pak ya? Iya Oke siap Oke makasih banyak Mbak Oke oke Masa informasinya sedikit Tapi daging Sip Dan aku menyukai Ikan koi Beribu kegagalan Jadikan pengalaman Guru besarku Guru besarku Guru besarku 1 5 6 3